bismillahirrahmanirrahim and let's continue our exercise it is the exercise number four ya jadi kita lanjutkan dan ini adalah latihan nomor empat ya and as you can see on the screen we have circuit here ya jadi kita punya rangkaian di sini ya which is this is the energy source ya jadi sumber voltage source ya sumber tegangan ya and then we have two kinds of resistance system here we have parallel ya and then a single or three ya jadi kita punya yang parallel dan satu resistor atau hambatan gitu ya sendiri di sini gitu ya and the value of every hour the value of every the resistance can be seen over here jadi setiap nilai daripada resistor dapat dilihat di sebelah sini and also the electric potential of this circuit is 5 volt ya jadi tegangan di rangkaian ini adalah 5 volt and we are going to find the value of total electric current ya in this circuit ya jadi kita akan mencari total arus listrik yang ada pada eh rangkaian ini gitu ya the first of all we have to make ya this parallel system ya into a single resistor ya jadi kita membuat ya yang pertama ini ya yang mana ini adalah paralel ya ini adalah paralel ya jadi kita harus berubah yang paralel ini menjadi satu pengganti gitu ya let's say we are going to find the r12 ya oke one per r1 per r2 ya and then r1 is 2 and then r2 is 3 ya 2 and 3 so it will be 6 6 divided by 2 3 ya plus 6 divided by 3 2 ya okay so 5 6 jadi 5 per 6 kemudian kita balik R12 per 1 sama dengan 6 per 5 jadi R pengganti untuk atau 1.2 ohm so this parallel system can be changed into only a single resistor and the value of the resistor is 1.2 ohm jadi nilainya adalah R pengganti untuk parallel ini adalah 1,2 ohm nah because we have a single here a single resistance here then we want to change it into combination between R1,2 and also R3 jadi kan tadi yang R12 sudah jadi 1 sehingga dia akan share dengan R3 sehingga R total jadi ini adalah jadi ini adalah R total R total will be R12 plus R3 R12 is 1.2 plus R3 R3 is 4 so it will be 5.2 ohm so this is R total meanwhile we want to find the total value of current jadi kita mau mencari nilai arus total nah gimana caranya we have this formula E equals to voltage divided by the resistance jadi E sama dengan beda tegangan tegangan listrik dibagi dengan hambatannya ya oh our fault is 5 jadi nilai tegangannya adalah 5 dibagi dengan R total R total is 5.2 so I will use my calculator it will be 0.96 ampere so this is the result of this value of this question jadi nilainya adalah 0.96 ampere untuk arus totalnya ya seperti itu and I think that's all the exercise for the video and I for this video and I hope you can understand and if you have any question you can just drop your question on the comment below ya kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau you can just contact me personally ya thanks for your attention and good luck wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati